Raffi Ahmad hingga Tali Lintar ikut terseret kasus rebut trading ATG Ada beberapa artis mulai dari Akta Ahli Lintar hingga Judika Yang namanya disebut ikut terseret dalam kasus rebut trading ATG atau Auto Trade Goals Penasaran bagaimana informasi selengkapnya? Diketahui pemilik rebut trading ATG yakni Wahyu Kenzo dilaporkan atas tuduhan penipuan bergedok investasi Dikutip dari salah satu tayangan di Youtube kuasa hukum dari korban rebut trading ATG Zainul Arifin memperlihatkan beberapa foto artis yang ikut terseret dalam kasus ini Sejumlah artis seperti Raffi Ahmad atau Lintar hingga Judika pun disebut ikut terseret kasus rebut trading ATG atau Auto Trade Goals Sebelumnya Raffi Ahmad sempat merima hadiah pemberian dari Wahyu Kenzo Ini Raffi Ahmad Wahyu Kenzo sama istrinya memberi hadiah pada saat kelahiran anak kedua Raffi Hadiah ini kan menerima sesuatu ujar Zainul yang dilansir dari Tribunews.com Kemudian yang kedua ini dia sebagai brand ambasador terang Zainul Arifin Tak hanya Raffi Ahmad terdapat bertua Vanessa Angel yakni Haji Faisal yang juga turut terseret Hal ini lantaran Haji Faisal sempat menerima dana sebesar 400 juta rupiah Ada pula Gus Miftah hingga Dr. Tirta yang menerima sejumlah uang dari hasil melelang barang mereka Lebih lanjut Zainul juga menyampaikan bahwa artis Stephen William, Rian Demasif, Judika dan Atta Lilintar menjadi brand ambasador produk milik terlapor Ini ada Stephen William sebagai brand ambasador lanjutnya Dalam kesempatan tersebut salah satu tim kuasa hukum Zainul mengatakan bahwa sejumlah korban robot trading ATG juga berada di luar negeri Sebagai informasi jumlah korban robot trading ATG telah mencapai 850 orang Jadi total kerugian korban hingga 9 triliun rupiah Nah kalau menurut Sobat Group gimana nih? Coba komen ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Gerebek rumah Rafiamat KPK temukan bukti akhiran dana dari Wahyu Kenzo Rafiamat saat ini dengan menjadi sorotan publik setelah diisukan terkait dengan kasus pencucian uang Rafael Alun Kini suami Nagita Slavida itu dikabarkan terlibat dalam kasus Wahyu Kenzo Dalam video yang dibagikan oleh kanal Youtube Merupi dikabarkan bahwa KPK menemukan bukti aliran dana Rafiamat dari Wahyu Kenzo Video tersebut memiliki judul Panik saat diciduk KPK temukan bukti Rafiamat terima aliran dana dari Wahyu Kenzo Narasi pada thumbnail menerangkan bahwa KPK mengerbek rumah Sultan Andara tersebut Pada thumbnail terlihat potret Rafiamat dan Nagita Slavida sedang berhadapan dengan pihak KPK Hingga kini video tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 3800 penayangan Lantas benarkah klaim pada video tersebut Setelah menonton video berdurasi 4 menit 5 detik tersebut informasi yang disebarkan adalah salah Tidak ada bukti kredibel ataupun pernyataan valid yang dapat menunjukkan bahwa KPK menemukan bukti Rafiamat menerima aliran dana dari Wahyu Kenzo Mengunggah video juga sengaja mereka yang sah foto dalam thumbnail dan menuliskan keterangan yang dapat menggiri opini publik Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas Maka dapat disimpulkan bahwa kabar KPK menemukan bukti aliran dana Rafiamat dari Wahyu Kenzo Merupakan berita palsu atau hoax Tidak ada keselarasan antara isi video dengan judul yang bertera Video tersebut dapat dikategorikan sebagai konten menyesatkan karena berisi berita bohong Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!